Ayah sendiri selama tinggal di Jepang pernah berurusan dengan polisi gak? Karena kan Gaiko Kujin ini memang gimana ya rawan ditangkap atau dipolisi-polisi gitu kan Pernah diperiksa itu 3 kali ya naik mobil polisi itu 1 kali pernah Pernah di masukin ke mobil polisi Ya sebenarnya bukan salah kita juga gitu kan Kalau yang pertama itu waktu pertama kali masuk ke Jepang Waktu pertama kali baru masuk Baru masuk ke Jepang udah Diperiksa Ya gimana ya Di satu hari itu kita kena tangkapnya 2 kali Astaga Kita tangkapnya 2 kali Astaga Jadi pas setelah nyampe di Hita kena tangkap Pas mau pulang dari Hita ke Fukuoka juga kena periksa Ya ampun Ditanya Ada bawa Zadukar? Enggak ada dompet enggak bawa pak bilang gitu kan Terus bawa pak enggak cuma bawa hape aja Nah jadi waktu itu Sempat diperiksa Dibuka semua kantong jaket Dibuka semua kantong sepatu Kantong celana itu diperiksa semua sama polisi Oke guys di video kali ini mungkin kita enggak akan ngebahas tentang pekerjaan atau perpisaan dulu ya Jadi kita akan sedikit bercerita tentang kehidupan di Jepang ya Nah jadi waktu itu aku sempat ngepost foto di Instagram waktu itu Foto yang masuk mobil polisi Oh iya foto yang kami Nah jadi waktu itu pas aku ngepost foto yang masuk itu banyak teman-teman yang nanya gitu kan Bang kenapa bang kenapa bang gitu kan Nah jadi sebenarnya ya Kalau ini ya Disklamat dulu Sebenarnya itu bukan ditangkap polisi ya Tetapi memang waktu itu lagi ada event ya kan Lagi ada event Jadi kebetulan juga ada stand polisi Dan itu waktu itu kita memang diizinkan untuk masuk ke mobilnya Ya ditawai waktu itu ya mau masuk gak Selain masuk mobilnya polisi juga boleh naik motornya waktu itu Dan boleh di foto gitu Nah jadi itu ya Jadi kita bukan ditangkap polisi ya Nah tetapi ngomong-ngomong ditangkap polisi ini Apakah dulu kalau ayah sendiri selama tinggal di Jepang Pernah berurusan dengan polisi gak Karena kan Gaiko Kujin ini memang gimana ya Rawan ditangkap atau dipolisi polisi gitu kan Enggak sih kayaknya ya Terutama mungkin karena aku juga cewek gitu kan Jadi enggak terlalu ah ya Lagihan juga satu aku tinggal itu di Inaka Jadi yang nontabene nya enggak banyak polisi Kemaliannya cuma mengarisan Jadi enggak ada gitu loh kayaknya Jadi walaupun misalnya main ke yang misalnya pergi ke kota Kita sebut lah kita pergi mainnya ke kota gitu kan Misalnya kan main ke arah Takamatsu atau ke Kayama gitu kan Itu enggak pernah ditangkap atau diperiksa polisi gitu Iya enggak pernah sama sekali Enggak pernah cuma kalau ngeliat orang diperiksa sih udah sering ya Dan kebanyakan itu cowok Orang yang Jepang atau orang? Orang asing kebanyakan Nah kalau misalnya kita ngomong orang asing ya aku sering gitu Liat polisi itu meriksa orang asing gitu kan Tapi kebanyakan cowok doang yang diperiksa Kalau cewek enggak pernah diperiksa Biasanya yang diperiksa itu Di mana maksudnya? Di jalan gitu ya Iya aku liatnya biasanya kayak Maksudnya dietnya itu dimana? Kayak di waktu di Okeyama atau waktu di sekitar rumah? Iya kalau waktu sih waktu itu bukan sekitar rumah ya Kayak di Okeyama Terus pernah juga waktu di Mojiko juga pernah waktu itu liat Pernah ya? Pernah Oh berarti udah di sini ya? Iya waktu di sini juga belum pernah Waktu itu Tapi pergi beli apa? Beli minum waktu itu enggak salah Kalau kita lagi liat Hanabi waktu itu dan aku cuma sendirian Waktu itu aku sendirian ya udah ada polisi nyamperin orang disebelah aku gitu kan Ini orangnya orang Venom sih waktu itu aku ingetnya gitu kan Ini diperiksa, 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 tasnya Ini siapa ini? Ini diperiksa Agak kaget juga Nanti aku juga diperiksa karena aku enggak ikut kucing gitu Tapi enggak diperiksa Kebanyakan ya kalau memang biasanya polisi itu ya yang merisa orang asing itu Biasanya mereka itu bukan nangkep ya Bukan benang nangkep Tapi memeriksa apakah ini orangnya legal tinggal di Jepang atau enggak Kalau nyaman-nyaman overstay Atau overstay gitu ya Nah jadi kebanyakan mereka itu mungkin ada Kadang kan polisi itu instingnya kuat ya Iya Kalau misalnya ngerasa sesuatu ada yang janggal mereka pasti akan menghampiri Seperti itu ya Nah biasanya ketika ada sesuatu yang janggal Polisi nyamperin itu biasanya mereka akan nanya Yang paling pasti itu Dia nanya dulu status kita apa ya kan Apakah kita pelancong kah Atau kita orang yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang panjang Seperti itu Nah kalau seandainya pelancong pasti ditanya paspor gitu ya Tapi kalau seandainya orang yang tinggal dalam jangka panjang Yang ditanya adalah jadukar Seperti itu ya Nah paling itu sih karena mungkin juga apa ya Mengantisipasi yang namanya overstay gitu ya Karena kan yang namanya overstay itu pasti enggak sehat gitu kan Karena yang satu sudah melanggar hukum Yang kedua masalah keamanan juga enggak terjadi Ya bener Nah kalau dari pengalaman aku sendiri ya Kalau selama tinggal di Jepang mungkin udah pernah diperiksa Jadi itu diperiksa ya bukan ditangkap pernah sekali Ini mungkanya mencerigakan Kita melihat aja udah Ini nih agak ya Agak oke Pernah diperiksa itu Tiga kali ya naik mobil polisi itu satu kali pernah Pernah di masukin ke mobil polisi Nah ya sebenarnya Bukan salah kita juga gitu kan Kalau yang pertama itu waktu pertama kali masuk ke Pertama kali masuk ke Jepang Waktu pertama kali baru masuk Baru masuk ke Jepang udah Gimana ya namanya di airport gitu ya Di airport waktu itu di Nagoya Nah memang dari pengalaman yang sudah-sudah gitu kan Memang di apa Di Nagoya baik itu di airport ataupun di Eki ya Itu memang biasanya polisinya memang suka meriksa Suka menangkapin orang Memang dari pengalaman ya Karena selain pernah lihat langsung sendiri Waktu itu juga pengalaman-pengalaman teman-temannya tinggal di Nagoya Mereka memang bilang mereka sering diperiksa polisi gitu Nah kebetulan Waktu nyampe di Jepang Setelah dari Tokyo transit ke Nagoya itu Baru duduk-duduk gitu kan Nunggu orang kumiyai Ternyata disamperin ke polisi Disamperin gitu kan Ditanya Kapan datang tujuannya apa ya Ditulis-tulis lah biasa kan Kalau kita ditangkap atau diperiksa polisi itu Yang pasti dia minta zero card Nanti data kita ditulis Nama apa nama kaisanya Nama kumiyai atau TSK Kalau tahu gitu kan Kalau punya nomor telepon dikasih gitu Nah jadi kadang dia juga nanya Beberapa-berapa informasi yang penting Waktu itu dia nanya Datang dari negara mana Agama juga ditanya waktu itu Ditanya Itu waktu pertama kali ditangkap Ditangkap diperiksa di Nagoya ya Nah selain dari Nagoya Pindah ke Fukuoka Terus pernah lagi ditangkap Waktu itu dari Fukuoka ke Hita Jadi apa ya Dari kota A ke kota B ke Hita gitu kan Nah itu alasan ditangkapnya adalah Karena waktu itu aku Dari Fukuoka ke Hita Itu pakai sepeda Sepedanya sepeda hotel Dan itu warnanya pink Nah jadi Jadi setelah ini kan Setelah waktu itu Udah jalan-jalan nih kemana-mana gitu kan Udah nyampe di Hita nih Ceritanya Udah jalan kemana-mana Masuk ke book off Setelah keluar dari book off kan Ada polisi lewat Lewatlah di tukang polisi seperti itu kan Habis itu polisinya belok Berhenti-berhenti gitu kan Keluar polisi tiga orang gitu kan Ambul Dari mana katanya Dari Fukuoka Jauh pakai sepeda gitu kan Iya jauh Soalnya waktu itu dari Itu dari tempat kerja ke Hita Itu ada sekitar satu setengah Satu jam setengah Satu jam lebih lah pakai sepeda gitu Kan karena pengen coba tempat yang baru Nah waktu itu diberhentikan oleh polisi Karena mereka curiga Ini sepeda kok warna pink Sebenarnya naik laki-laki gitu Kementerian berdua kan Nah waktu itu Yang diperisal itu Pasti Zaro card lagi Ditulis nama gitu kan Waktu itu ditanya Kaisanya dimana Terus udah berapa lama di Jepang Seperti itu kan Nah waktu itu juga sempat diminta Hokensho Meski kan di Hokensho itu ada Data perusahaan ya Nama perusahaan ya Kalau nggak salah ya Nah di Hokensho itu juga diperiksa Oh ternyata benar data yang disampaikan oleh ini Oleh kita ke polisi gitu Nah kebetulan karena waktu itu Teman yang satu lagi nggak ke Hokensho Ya nggak masalah Nah yang penting kan intinya Itu adalah di Zaro card ya Karena kan Zaro card itu adalah Bukti pengenal kita yang resmi gitu Iya, iya, iya Dan nomor Zaro card Nama kita itu dicatat Nah kenapa? Karena mungkin ya mungkin Itu nama dan nomor Zaro card kita itu Mungkin akan diperiksa Mungkin di migrasi Data desknya ya Apakah benar ada seperti itu datanya gitu ya Nah itu di satu hari itu Itu kita kena tangkapnya dua kali Astaga Kita tangkapnya dua kali Astaga Jadi pas setelah nyampe di Hita kena tangkap Pas mau pulang dari Hita ke Fukuoka Juga kena periksa Iya langsung Sebenarnya hampir lima kali sih Karena pas yang sebelumnya Ada polisi patroli juga Itu juga sempat ngeliatin gitu kan Yang itu nggak diperiksa Dia lewat aja Terus jalan lagi kan Tiba-tiba ada polisi Yang lagi nggak terlalu lintas Berhenti Dikeluarin diri mobil Yang stick merah itu Berhenti-berhenti Gitu Dibilang berhenti Nah jadi Diberhentiin lagi lah sama polisi gitu kan Gitu kan Mau kemana? Itu ke Fukuoka Pakai sepeda katanya Iya pakai sepeda Bilang gitu kan Iya soalnya Agak aneh aja Karena Ini bukan Jalur perlintasan sepeda katanya Sepeda jarang Lelah sini ada sih ada Tapi jarang sepeda Yang bakal lihat sini Karena ini jalan Apa ya Jalan lintas Jalan antar provinsi Katanya jauh ya Karena jalan antar provinsi Nah diperiksa lagi lah Dilihat lagi Zadukar Dilihat lagi Ini Dilihat lagi Data semuanya Jadi dalam satu hari itu Ditangkap sama polisi Dua kali Bisa gitu ya Jadi memang Gimana ya Padahal Mungka Tidak terlalu mencurigakan Amat kan ya Mencurigakan Kadang Mungka Gak mencurigakan Tapi Tindakan Tindakan itu Mencurigakan Nah yang terakhir Itu diperiksa polisi Yang sampai naik mobil Itu malahan Di sekitar hotel Jadi kan Oh di hotel Itu kan kerja di hotel Jadi ketangkapnya itu Paling sekitar 50 meter Jarang dari hotel Kena tangkapnya Bisa Atau kan mencurigakan Bukannya Nah jadi ketangkapnya itu Ketika Waktu itu kan Kita jalan nih Gak bawa dompet Wah pe aja ya Gimana ya Mendok saya lah Bawa dompet besar Gitu kan Dimasukin ke saku Nanti jatuh Gitu kan Bawa tras pun enggak Gitu Nah jadi Jalan-jalan Biasalah memang Biasaan kan jalan-jalan siang Nah kebetulan Waktu itu hari panas Gitu kan Kita jiket panjang nih Biar gak kebakar Gitu kan Niatnya Mau ke JP aja Mau minta Ini Resi pengiriman Jalan ke JP Nah setelah jalan ke JP Kita pulang Kan di hotel itu Ada sungai besar Jadi sungai nya itu kering Gitu kan Sungai nya kering Ada jembatan Nah biasanya kan kita Nyebrang dulu Baru sampai JP Gitu Nah karena panas Karena aku Kepanasan gitu kan Aku Jalan nya itu lewat Di jembatan Di bawahnya Jadi di bawah Bayangan Jembatan Ini jembatan nih Nah kita lewat di bawah Bayangan jembatan itu Biar gak panas Gitu kan Nah sebelum turun Ke bawah jembatan itu Ada polisi lewat Patroli jalan lah Gitu kan Nah pas kita udah selesai Nyebrang Polisinya juga sampai sini Diberhentiin lah Sama polisi Gitu kan Sini katanya gitu kan Tadi ngapain Jalan di bawah jembatan Gitu kan Ya panas pak Bilang gitu kan Panas soalnya Musim panas nih sekarang nih Gak mau jalan di atas Lewat di bawah jembatan Di bawah bayangannya Bilang gitu kan Gitu kan Nah terus Ditanya Ada bawa jadukar Enggak ada Dompet gak bawa pak Bilang gitu kan Terus bawa apa Enggak cuma bawa hape aja Nah jadi waktu itu Sempat diperiksa Dibuka semua kantong jaket Tentu sepatu Kantong celana Itu diperiksa semua Sama polisi Nah diperiksa semua Oh gak ada barang yang berbahaya Mungkin seperti itu kan Nah karena gak ada jadukar Ditanya Dimana tinggal Tuh dekat sana tuh gedung hotel Keliatan Karena mungkin Dia gak mungkin Apa kan Gak bisa percaya begitu aja Disuruh lah Naik Yudah naik ke mobil polisi Nah disitulah pertama kali Dinaikin ke mobil polisi Diantarin lah ke hotel Nah setelah nyampe di hotel Itu Kebetulan nih syukur nih Waktu itu hotel lagi tutup Karena masih-masih corona kan Syukur lah gitu kan Nah hotel lagi tutup Jadi manager gak ada gitu kan Nah syukur lah Masuk baru polisi Itu masuknya itu dari Pintu depan hotel loh Masuk sampai lobby Nah polisi itu Gak ada di belakang ya Enggak ada lobby Nah Masuk dari situ kan sebelum masuk ke hotel Nah kebetulan di luar Duduk ada Riu Richo Kepala kokoh Duduk di hotel Keliatan gitu kan Terus Riu Richo nya bilang Kenapa ada mobil polisi Nah ternyata pas turun-turun Orangnya yang keluar itu aku Gitu Oh ternyata pasang Ternyata yang turun dari Apa gitu kan Dari Kira-kira Kira-kira Nah dan si polisi itu Ngantarin kita Sampai depan pintu loh Sampai depan pintu Jadi memang Ditungguin gitu kan Sampai kita Ngasih Liat Zero card Nih Zero card kita nih Dia tunggu di depan pintu Dia pastiin ya Nih jangan-jangan nih orang nih Beneran tinggal di sini apa enggak Gitu Kalau misalnya punya iya gitu kan Overse apa enggak Gitu Dipastiin Dipastiin Jadi Lagi lagi Nama Apa kita Zero card kita ditulis lagi Ada catatan polisi itu Tapi memang bener sih Soalnya kan belakangan kita tahu kan Banyak Zero card palsu Zario card sih ada Tapi ternyata gak terdaftar Betul-betul Nah Jadi nanti kalau memang Ketahuan Zero card kita palsu Dia udah tahu Mungkin gak hari itu juga ditindak Mungkin besoknya Atau mungkin malamnya Atau ketemu di jalan Atau di jalan Bisa jadi langsung ditindak Jadi memang Kalau ketangkap polisi itu Entahkah itu diperiksa aja Atau karena Ketahuan melakukan hal yang aneh Yang pasti Yang ditanya itu adalah Zario card untuk Yang long term ya Yang jangka panjang Tinggal jangka panjang Dan itu pasti akan ditulis-tulis Nah Selain itu juga ya Kalau selain pengecekan ya Ada juga kemungkinan Polisi itu datang ke rumah Dari perasaan teman-teman kita Yang sudah-sudah ya Misalnya Kalau kita tinggal di mansion Seperti ini ya Di apartemen seperti ini Kadang kan kalau Orang yang misalnya Tinggalnya rame Suka party dong Baru aku inget Jadi Pernah Baru aku inget Aku dulu pernah Dilatengin sama polisi di rumah Pernah Baru inget nih Gara-gara Jadi dulu itu Pernah gitu kan Aku dilatengin sama polisi Karena kan kami pulangnya malam Masuk kerja kan dari sore Pulangnya pagi Jam 4 Jadi waktu ke rumah itu kan Kami juga berisik juga enggak Karena kan udah capek Cuma kalau misalnya Naruh sepeda Mungkin ya gak berisik sedikit Biasalah ya wajar gitu Jadi waktu kita masuk itu kan Itu Pagi loh polisinya dateng Jam berapa? Pagi sekitar jam berapa ya Waktu itu ya Kalau gak salah jam 10 Atau jam berapa gitu kan Kita lagi ngantuk-ngantuk gitu loh Namanya kita lagi tidur gitu kan Terus dia dateng gitu loh Boleh Oh iya kami dari kepolisian Dia bilang gitu kan Nanya buat apa? Gitu kan Ngapain? Ini karena Jangan bangunin orang yang lagi tidur Kan emosian gitu kan Terus Ditanyain Oh iya ini yang tinggal disini Berapa orang gitu kan Ibu bener Aku yang nyamperin gitu kan Kita disini tinggalnya 3 orang pak Terus semuanya cewek semua Ada apa ya? Bila gitu kan Oh enggak Kami mau data aja Boleh masuk gak? Langsung gue bilang gini Ya karena dia tiba-tiba datang Tanpa pemberitahuan Kita sebenarnya boleh aja sih Nolak gitu loh kan Langsung aja gue bilang kayak gini Kami lagi capek semua Kami pulang kerja Malem pagi pagi pak Kalau misalnya bapak mau dateng Besok dateng lagi gak apa-apa Tapi sekarang kami lagi capek gitu loh kan Ini semuanya orang pada tidur Yang bangun cuma saya doang Ini gara-gara bel Oh iya gitu Oh iya gitu Jadi berapa orang isinya semuanya? 3 orang Cewek semua Kami dari Indonesia Oh gitu ya Kerja atau kuliah? Kami kerja tuh disana Pabriknya disana Kuliah tanu Oh iya boleh masuk? Enggak boleh Aku ketolak Aku ketolak Mungkin karena dia tau Kita gak seneng Dan kita juga berani Gitu kan Aku kan waktu itu Kadang aku gak takut Karena gak salah juga Aku kadang disana Emosi yang dibangunin Gak capek Kalau orang udah Mau tidur gitu kan Lagi ngantuk-ngantuknya Malah dibangunin Aku bilang Enggak Aku gak mau Ini teman-teman pada tidur semua Ini gak ganggu jamak Gitu Oh iya maaf ya Gitu kan Ini ada apa ya Gitu kan Ini ada apa ya Kok tiba-tiba datang Oh enggak Mau ngasihin aja Oh gitu aja ya Oh iya udah Kalau gitu kita Kalau gitu Soalnya Baru tekel aja itu Baru nangkai Dari apa ngomong Dan Biasanya memang Polisi yang datang ke rumah Itu juga datang Karena ada laporan Nah Aku mungkin juga mikir gitu Waktu aku bilang ke teman-teman Mereka udah pada bangun Aku bilang Ini kayaknya ada yang laporin Soalnya Kita kan kerja Aku kan Tinggal itu kan di komplek mansion Masa itu Mentionnya itu cuma buat ingkat Masa itu ya Cuman Ya mansionnya Bukan apartemen ya Dan itu emang Komplek mansion Ada beberapa mansion Di sana Gitu kan Jadi Mungkin merasa Mereka merasa terganggu Gitu loh Karena kan Kita pulangnya Pagi nih Jam 4 Kan berisik Gitu kan Ntar berangkatnya kita sore Mereka gak tau kita berangkatnya Mereka tau Cuman kita pulang Kan mereka biasanya itu kerja Itu kan pulangnya mungkin malam Gitu kan Nah kita sebelum mereka pulang Kita udah pergi kerja Maka mereka gak tau Wah ada orang di sini Mungkin dilaporin Tau-tau Berapa orang udah berisik Tau-tau ini pagi-pagi ada apa Ya 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 Nah jadi memang Kalau polisi yang datang ke rumah itu Biasanya memang karena Ada laporan ya Satu itu Yang kedua Karena ada mencurigai sesuatu Seperti berita yang waktu itu Yang ada yang orang Vietnam Yang ada mengganja Ya itu katanya kan Kena kayaknya makna ya Satu mereka juga gak ada nyapa Gitu kan Yang kedua juga yang datang tuh Orangnya beda-beda terus Gitu loh Ya namanya Walaupun orang Jepang ini Dia gak peduli Tapi kalau misalnya kelihatan Ya pasti dia ngelapor Karena tipe-tipe orang Jepang Dia anjen Paranoid Gitu loh Jadi kalau misalnya ini Orangnya kok beda-beda Maksudnya berapa orang Yang tinggal di sini Gitu Makanya dilaporin Nah jadi Kalau misalnya nih Teman-teman yang mungkin Suka party Di malam minggu Atau di hari kerja Mungkin yang mungkin Hari-hari biasa Pokoknya Membuat keributan lah Jadi kan kadang Kita tetangga itu Walaupun kita sebelahan Belum tentu Kita berhubungan baik Gitu ya Dan mereka pun gak akan Segan-segan mengelaporankan Teman-teman ke polisi Karena di apartemen sebelah Ribut Seperti itu kan Nah kalau orang Jepang Itu biasanya Membuat laporan ke polisi Polisinya biasanya langsung Nanggepin ya Dan langsung datang Ke lokasi tersebut Nah kalau seandainya Teman-teman memang ketahuan nih Misalnya Memang lagi party gitu kan Lagi bikin keributan Ya berarti Sesuailah laporannya Yang sebut ketangga tadi Gitu kan Nah biasanya Itu sih alasan polisi itu datang Nah yang kedua Itu adalah Ketika polisi itu datang ke rumah Memang mereka akan menanyakan Jumlah berapa orang Yang ada di sini Kenapa Karena mereka akan memastikan Gitu kan Karena biasanya Anggaplah mungkin Di satu apartemen itu Cuma tersedia Bisa dua orang Tapi kok yang tinggal Ada lima orang Ada enam orang Itu juga dipastikan Dan juga Untuk memastikan Ada yang menyelundupkan orang Kadang kan juga Ada teman-teman kita Suka bawa pasangannya Ke rumah Itu juga Bahaya ya Kadang kan Apartemen cewek Isinya satu cowok Kenapa Kok bisa gitu Ini apartemennya cewek Kok ada cowok Itu juga untuk dipastikan Satunya lagi sih Sebenarnya Untuk keamanan Bagi pihak Apartemennya juga Siapa tau ada pencurian Atau misalnya Ada kebakaran Kita kan gak tau Ini penyebabnya siapa Yang narkotinya siapa Kan gak tau Makanya Untuk menjaga hal yang kayak gitu Makanya beberapa kali Polisi datang Buat mastiin ini Ada beberapa orang Satu lagi Peraturan dari apartemen Sengali Sendiri Sebenarnya bermacam-macam Ada yang Mereka memang Menyizinkan buat masuk Tapi gak mengijinin Buat nginep Juga ada Ada yang mengijinin Buat nginep Tapi gak boleh berhari-hari Itu juga ada Dan ada juga Yang gak boleh Sama sekali Karena tujuan mereka itu Menyewakan untuk Misalnya dua orang Ya udah dua orang aja Jangan dibawa tiga Karena nanti jadi Over capacity Nah yang selanjutnya adalah Ketika polisi itu Mungkin datang ke rumah Teman-teman Setelah mereka memastikan Ternyata memang ada Kegaduan di sini Dan sudah memastikan Ternyata jumlah orangnya Memang segini Selanjutnya Kemungkinan besar Mereka itu akan Memeriksa sekeliling rumah Teman-teman Iya bakal dimasukin Berdasarkan pengalaman Teman-teman yang sudah Pernah diperiksa Polisi di rumah Jadi setiap celah Itu akan diperiksa Dipastiin Bahkan dibuka Misalnya tempat penyimpanan Gudang Itu diperiksa semuanya Entahkah teman-teman Itu ada Menyelentupkan sesuatu Atau misalnya Menyelentupkan orang Ya lagi-lagi juga diperiksa Misalnya adanya kotak nih Ini kan bisa masuk ke atas Biasanya juga diperiksa Jadi untuk memastikan Kalau misalnya Ada lima Ada tiga orang Biasanya ya Zadokarnya mungkin Diperiksa ketiga-tiganya Kalau misalnya Nyelentup satu Ya itu pasti juga Dipastikan Karena kan di Zadokar Baik di depan Atau di belakang Itu kan ada alamatnya Sesuai di mana teman-teman tinggal Nah jadi itu ya Kalau menurut Apa ya Sedikit cerita pengalaman kita Tentang polisi ya Jadi mungkin Kalau ayah Ya mungkin Pengalamannya dengan polisi Kurang banyak ya Ya aku kurang banyak juga Kebanyakan Kayak gimana ya Mungkin karena aku cewek Juga gak tau ya Apakah berencana untuk Sedikit menambah Pengalaman Enggak Enggak Aku cuma suka ngeliatin aja Tapi kalau berusaha Tapi diangkut Mobil polisi Belum pernah ya Enggak belum Iya Iya Itu Itu asik sih sebenarnya Cuma sayangnya Waktu diangkut sama Mobil polisi itu Gak sempat ngerekam sih Sempat ngerekam Tapi itu pengalamannya Lumayan asik ya Jadi pernah ditanya Pernah naik mobil polisi Pernah Pernah diangkut polisi Pernah gitu Nah jadi Lebih kurang seperti itu ya Pengalaman Yang bisa kita share Kepada teman-teman ya Tentang bagaimana Berurusan dengan polisi Jadi kalau seandainya nih Teman-teman sempat Berurusan dengan polisi Jadi teman-teman tahu Apa yang harus teman-teman Lakukan Atau setidaknya Teman-teman udah tahu nih Kalau sempat diperiksa polisi Oh yang diperiksa ini Ini Seperti ini Setidaknya kalau misalnya Jalan-jalan keluar Jangan lupa bawa dompet Yang lupa bawa Zaryo Kart Walaupun dekat ya Walaupun dekat Waktu itu aku bilang gitu loh Kok gak bawa Zaryo Kart Ya dekat pak ya Ya dekat pun bawa Zaryo Kart Ya tetap harus bawa Simasin Jadi kan Kadang setiap nemu Ryo Richo Di jalan Itu pas papasan Pasang ada bawa Zaryo Kart Gak Bila gitu Gak bawa Ntar ditangkap polisi lagi loh Biar Jangan lupa ya Bawa Zaryo Kart ya Jadi Jadi lebih kurang seperti itu ya Pengalaman yang bisa kita bagikan Kepada teman-teman ya Kalau ada teman-teman Mungkin sekiranya Punya pertanyaan Seperti kehidupan di Jepang Visa atau pekerjaan Segala macam Silahkan tulis di komen Kita bakal jump semisah mungkin Dan sampai ketemu di video berikutnya Cut